Rauh Surga Pariwisata Itulah pesan yang sangat kuat disampaikan Kana Kekru dalam lagunya dengan judul yang sama. Betapa tidak, Rauh dengan keindahan alam dan kekayaan biota lautnya terus menjadi bukti betapa Rauh memang surga pariwisata. Terkini, ditemukan spesies baru yang semakin menambah daya tarik dan ekosistem kekayaan bawah laut Rauh, yakni dengan kemunculan ikan mola-mola, atau biasa disebut sunfish berasal dari bahasa latin millstone yang artinya batu gerinda. Julukan ini diberikan karena bentuk tubuhnya yang menyerupai batu dengan warna abu-abu, teksturnya kasar, dan bentuk badannya bulat. Selain itu, dari beberapa sumber yang dikumpulkan Benyus TV, ukuran ikan itu sebenarnya begitu besar dengan diameter yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Beratnya pun tak tanggung-tanggung, dapat menyentuh angka seribu kilogram. Tak hanya itu, mola-mola pun termasuk ikan bertulang terberat di dunia. Ditemukannya ikan langka di perairan Rauh ini diberikan dive guide Rahmat Hidayat yang menghubungi Benyus TV melalui sambungan telepon. Dikatakannya, ditemukannya ikan mola-mola itu terjadi saat dirinya bersama 4 orang wisatawan asal Austria, melakukan diving di perairan Pulau Maratua pada Jumat 3 Agustus 2018, sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah. Saat mencapai kedalaman 30 meter di spot yang dikenal dengan nama Big Fish Country itu, tanpa disangka seekor ikan mola-mola muncul di hadapan mereka. Sontak, hal tersebut membuat Rahmat dan keempat tamunya sangat antusias ingin melihat mola-mola lebih dekat lagi. Selama ini dikatakan pria yang akrab di Sapa Dayat itu, kemunculan ikan mola-mola di perairan Pulau Maratua memang santer terdengar. Hanya saja, hingga kini belum ada bukti autentik yang membenarkan hal itu. Bahkan, sebenarnya pernah ada kejadian. Ikan mola-mola yang di Indonesia adanya di Pulau Bali itu, pernah ditombak warga sekitar. Lantaran disebut ikan setan dan akibat ketidaktahuan warga jika ikan mola-mola merupakan spesies langka. Dari kedalaman yang hitam, yang biru itu muncullah mola-mola. Saya pun kaget pertama, ini apa? Setelah saya dekati, oh ternyata ini mola-mola. Saya panggillah tamu saya yang dua itu, sampai dia bikin video ya. Video sampai dia kejar sampai 50 meter. Saya berhenti di 30 meter. Kebetulan pada waktu itu juga, air temperatur itu berkisar sampai 25 derajat celcius dinginnya. Sedangkan di Bali, temperatur airnya itu sampai 20. Itu belum tentu mereka bisa lihat. Tapi kalau di Bali, mereka ada waktu-waktu yang waktunya mola-mola itu ada bulannya. Kayak Agustus, itu waktunya di sana. Harapan saya mola-mola ini ada terus di sini. Dan itu sangat berarti untuk kebupatan beraw. Khususnya kebupatan beraw. Untuk pariwisata. Karena ini ibarat tamu pendatang baru. Dulu kita hanya kita banggakan dulu ya. Kita banggakan adalah mantap. Kalau adanya wesak, kita angkat wesak. Nah kenapa penemuan ini kita tidak angkat? Miko Gustinanda, Banyu TV, melaporkan. Kita merauh, 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 tetap semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.